Teori Belajar Pieget, Jikal Bakal Teori Kognitif Pieget berpendapat bahwa setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahapan yang teratur. Proses berpikir anak merupakan suatu aktivitas gradual, tahap demi tahap, dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Pada suatu tahap perkembangan tertentu akan muncul struktur kognitif tertentu yang keberhasilannya pada setiap tahap bergantung kepada pencapaian tahapan sebelumnya. Apa yang diungkapkan oleh Pieget tersebut kemudian disebut dengan teori perkembangan kognitif. Ada empat tahapan dalam teori perkembangan kognitif. Yang pertama adalah sensori motor pada usia 0-2 tahun, yaitu kemampuan pada tahap sensori motor ini merujuk pada konsep permanensi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada. Yang kedua, praoperasional pada usia 2-7 tahun. Kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya, cara berpikirnya masih egocentris dan terpusat. Yang ketiga, konkret operasional pada usia 7-11 tahun. Mampu berpikir dengan logis dan konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi dan juga dapat menghubungkan antardimensi, kurang egocentris dan belum bisa berpikir abstrak. Yang keempat adalah formal operasional pada usia remaja sampai dewasa. Mampu berpikir secara abstrak dan dapat menganalisis masalah secara lebih ilmiah hingga kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Menurut teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman dan tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Asumsi, dasar, teori ini adalah setiap orang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan tersebut tertata dalam bentuk struktur kognitif. Dalam teori kognitif, disebutkan bahwa proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa atau peserta didik.